Medi Comeback everyone, it's me, MediCo Oke, Honka Star Rail akhirnya ngadain special program lagi nih guys Nah, bagi kalian yang ketinggalan, tenang aja Hari ini gue akan bikin recap-nya agar kalian tau nih Di update 2.1 nanti itu akan ada apa aja sih Sudah penasaran? Jangan skip videonya karena di update ini banyak banget yang menarik Daripada lama-lama, langsung aja kita bahas Seperti biasa, pembukaan special program dibuka dengan trailer terbaru Yang akan menunjukkan tentang konten-konten yang ada di update 2.1 nanti Di trailer ini juga kita diperlihatkan beberapa karakter yang akan playable pada 2.1 Nah, diantaranya ada Galagar, Acheron, dan yang terakhir ada Aventurine Selain playable karakter, di trailer ini juga diperlihatkan satu boss Yang akan muncul di lanjutan story Pentagoni, yaitu Aventurine Lalu trailer ini ditutup dengan official art untuk update 2.1 Yang berjudul Into the Yawning Chasm Pada segmen selanjutnya, ada pembukaan untuk pembahasan konten 2.1 Yang dibuka oleh Kirin sebagai host Lalu, ya, ada orang ini lagi nih Yang lain dan tidak bukan adalah penulis story dari game Honkai Staril, yaitu Shaoji Bagi yang belum tau, ini orang yang bertanggung jawab atas terjadinya cutscene ini Dan narasumber terakhir ada Tikab, selaku perwakilan dari tim naratif desainer dari game Honkai Staril Pada segmen ini, Shaoji mengatakan pada story lanjutan Pentagoni Kita akan diberikan sistem multi naratif yang bernama Fate Assemble Sistem ini memungkinkan kita untuk menjalankan story pada perspektif di luar dari story utama Trailblazer Dan pada halaman Fate Atlas, kita bisa melihat karakter mana yang story-nya sudah kita selesaikan atau masih ongoing Keren sih menurut gue Dengan ini kita jadi bisa tau nih, story dari sudut pandang yang gak cuma dari karakter utama aja Tapi kita juga bisa tau nih, apa yang sedang terjadi di tempat lain yang berhubungan juga dengan main story utama Nah, ini dia nih yang ditunggu Ada pansos lagi guys Nih, gue langsung kasih aja semua kodenya ya, biar kalian tinggal redem Selanjutnya, kita diperkenalkan dengan judul dari main story di update 2.1 yang bernama The Devil in Velvet Yang sebenarnya Shaoji bilang seharusnya judul story kali ini adalah Farewell atau yang artinya perpisahan Dan belum sampai segitu aja nih Shaoji juga bilang bahwa story 2.1 ini gak akan seperti 2.0 Yang katanya santai dan menyenangkan Di 2.1 ini, dia bilang bahwa story-nya gak akan seperti itu Ini si kampret mau ngapain lagi nih asli, bener-bener Pada segmen selanjutnya, kita diperlihatkan tentang background story dan juga kit dari karakter terbaru yang akan hadir di 2.1 nanti Yang pertama ada Acheron yang kita semua tau, dia adalah perwakilan dari Galaxy Ranger yang memiliki Path of Neality dengan elemen lightning Lalu ada Aventurine sebagai perwakilan dari IPC yang memiliki elemen imaginary dengan Path of Preservation Lalu yang terakhir ada Healer for Star terbaru yaitu Galagar dengan Path of Abundance dengan elemen fire Untuk penjelasan detail tentang karakter terbaru, gue akan buat di video terpisah Selanjutnya, kita diberikan teaser sedikit nih dari animated short terbaru yang didalamnya ada karakter Acheron dan juga Black Swan Nah ini nih yang dari kemarin bikin kita penasaran Selanjutnya ada pengumuman tentang banner yang akan datang dimana Phase 1 akan ada Acheron berserta Lightcon signature-nya Yaitu Along the Passing Shore Dan pada Phase 2 akan ada Aventurine dengan signature-nya yaitu Inherent Unjust Destiny Terus juga, nah kalian harus siap-siap nih ya, ada karakter yang juga akan rerun pada patch kali ini Pada Phase 1 akan ada Luo Cha yang rerun dengan signature-nya dan juga pada Phase 2 akan ada Jing Liu dengan signature-nya Ya, para F2P silahkan kalian sudah boleh mikir keras ya, mau karakter baru atau karakter riran yang kita udah tau nih seberapa impactful-nya Luo Cha dan Jing Liu Lalu akan ada Lightcon Forster terbaru yaitu Concert 4-2 yang mempunyai Path Preservation yang bisa kalian dapatkan juga pada banner Lightcon di Phase 1 Next, kita diperlihatkan dengan adanya area baru yang bernama Clock Studio Theme Park Disini juga dijelaskan bahwa area ini terbagi menjadi 3 bagian yaitu area Clocky Screening Area, Hamster Ball Park, dan terakhir ada Hanu Gang Base Nah, selain area tersebut akan ada area baru lagi yaitu Jewelight Pavilion Yang dimana ini adalah tempat milik Sunday, kakak dari Robin yang di story sebelumnya udah jadi donat Nah, karena ada area baru, tentu juga akan ada material baru yang bisa kalian farming yang sepertinya untuk Aventurine dan juga Galagar Selanjutnya kita diperlihatkan dengan event atau minigame baru yang bernama Movie Shooting Yang tentunya kalau sudah selesai kita akan dihadiahkan dengan Sailor Jade Event selanjutnya ada Vignettes in a Cup yang mengharuskan kita jadi bartender yang tugasnya ya tentu aja meracik-racik minuman Dan setelah event ini kalian selesaikan, kalian akan mendapatkan 4 Star Selector yang isinya ada Galagar, Misha, Shueyi, Hanya, Gwen Ivan, Luka, Lynx, dan terakhir ada Yukong Next, ada event yang bernama Tides of War yang sistemnya kurang lebih sama seperti event sebelumnya Dimana kita harus mengalahkan musuh pada setiap stage menggunakan buff yang kalian bisa pilih efeknya Selanjutnya ada world baru untuk Simulated Universe yaitu World 9 Yang disini kita masih belum tau dan juga belum diperlihatkan siapa yang jadi bossnya Dan juga tentu ada 2 planar set terbaru yaitu Izumo Gensei and Takama Divine Realm dan juga Sigonia The Unclaimed Dissolation Selanjutnya ada update sedikit nih dari sistem yang menaikkan quality of life di game ini Yaitu kita bisa mengklaim dan juga memulai assignment hanya dengan 1 kali klik saja Dan juga adanya penambahan penyimpanan untuk relik pada inventory kita Update yang simpel sih menurut gue, tapi sangat amat membantu untuk kita Setelah itu juga kita diperlihatkan dengan adanya penambahan dari Dreamscape Pass Yang tentunya akan berhadiah Stellar Jet juga Lumayanlah tambah-tambahan Lalu pada gameplay Hanu juga kita diberikan senjata baru yaitu Rocket Launcher Yang tentunya akan mempermudah kita dalam menyelesaikan puzzle yang ada di dalam gameplay Hanu Pada segmen selanjutnya ada segmen Q&A dari para player ke tim developer Ini gue rangkum aja ya pertanyaan dan jawabannya Soalnya si kamret ini kalau jawab pertanyaan muter-muter Jadi biar cepet, mending gue rangkum aja Yang pertama ada pertanyaan tentang apakah farming planar akan dipermudah ke depannya Jawabannya adalah yes Pada update 2.3 nanti, tim developer sudah mempersiapkan untuk sistem baru Yang dimana kita akan dipermudah untuk farming planar yang tentunya juga gak akan makan waktu yang banyak Selanjutnya ada pertanyaan tentang kapan sih Mars 7 akan transform atau berubah Jawaban dari Xiaoji adalah Mereka sudah merencanakan untuk rilis di tahun 2024 ini Tapi tidak diberitahu nih kapan waktu pastinya Pertanyaan ketiga adalah Kapan story dari Shenzhou akan dilanjut? Dan apakah kita masih akan bertemu dengan Tingyun lagi? Jawaban dari Xiaoji adalah Yes, kita akan mendapatkan story baru dari Shenzhou Lofu yang akan rilis pada tahun ini Dan apakah Tingyun masih hidup? Sayang sekali si kamret ini gak bilang iya atau enggak Jadi kita harus menunggu sampai story terbarunya keluar Pertanyaan selanjutnya Apakah kucing-kucing Ruan Mei akan ada lagi? Jawabannya juga Yes, kita akan mendapat beberapa kucing lagi Gak cuma di update 2.1 Tapi akan berlanjut hingga update selanjutnya Nah yang terakhir paling seru nih menurut gue Ada yang nanya kenapa banyak banget sih Leaks atau bocoran tentang update Hongkai Stariel Bahkan sebelum rilis Jawaban dari mereka sih menurut gue keren banget Intinya, Xiaoji jawab Mereka gak punya power sebesar itu Untuk takedown semua bocoran yang tersebar di internet Jadi fokus mereka sekarang adalah Gimana caranya mereka membuat storyline Yang bahkan setelah kena bocoran pun Player akan tetap bisa menikmatinya Dan membekas dalam waktu yang sangat lama Gila keren gak tuh jawabannya? Tapi ya bikin story membekas Gak harus modarin waifu juga dong mas Tapi jempol sih Buat tim Hongkai Stariel buat dedikasinya Oke selanjutnya pada segmen terakhir Akan ada pembahasan konten yang akan hadir Untuk anniversary Hongkai Stariel yang pertama Yang pertama ada event Cosmo DC Yang kurang lebih gameplaynya kayak Monopoly Yang konten di dalamnya Bakal nge-recall kita dengan beberapa tempat Dan juga kejadian yang sudah kita lewati Selama satu tahun ini Selanjutnya kita kedatangan bus besar kita Yaitu Dawei Biasanya kalau ada Dawei tiba-tiba datang Pasti ada kejutan ya buat kita Gak tanggung-tanggung guys Pada event NIF nanti Kita akan diberikan event triple planar Dan juga triple relic guys Yes Akhirnya kita bisa dapat relic def dan HP 3 kali lipat guys Lalu kita juga akan diberi 20x pull gratis lagi guys Eits bentar dulu Masih ada tambahan 10x pull gratis lagi Untuk perayaan NIF pertama nih Ini kabar baik banget untuk kita para F2P nih Eits Tapi untuk para Sultan jangan sedih dulu Yang suka top up juga kalian boleh bersenang hati Karena bonus top up kalian akan di refresh guys di update ini Gila gak tuh Yuk sudah saatnya kita bilang Terima kasih game baik Oke mungkin segitu dulu aja nih rekapan gue Tentang spesial program 2.1 Honkai Star Rail Kalau ada yang kelewat sorry banget nih Dan kalian bisa bantu gue tambahin di kolom komentar Jadi gimana nih kalian para trailblazer Sudah siap untuk update 2.1 Semoga konten gue bermanfaat Thank you for watching and see you in the next video Sampai jumpa di video